Intro Hey guys Jadi kali ini aku bakal kasih tau Gimana caranya buat Face painting Bentuk sekul atau tengkora Eh Pertama-tama aku ikat rambut dulu dong Tadah Nah jadi ya kali ini aku pakai produk Dari senajeru Bisa dibeli di paperclip Hehehe Nah jadi step yang pertama itu Pakai senajeru yang warna putih Tada Nah jadi tinggal pakai kuas Terus dibasahin pakai air Nah langsung aja dicolek-colek deh Di face paintnya gitu Terus apai ke muka Semuanya Oke Nah selanjutnya kalian ambil Cat yang warna hitam Nah pakai warna hitam ini Kita bakalan buat hidung tengkora Yeay Gimana bentuknya Ya Susah dijelasin sih Jadi Liatin aja ya videonya Oke Tapi kalau mau didiskripsikan sih Bentuknya kayak Lambang api kali ya Nah oke Sekarang bagian hidungnya sudah siap Nah kita lanjut ke bagian pipi tengkora Pipi gak sih Atau bagian gigi Oke ya terserah lah Caranya ya ikutin aja gambarnya seperti ini Jadi kayak ada Garis dulu pertama kali ya Dari antara Telinga ke bibir Jadi garisnya ya kira-kira lah gitu ya Aku ukur Gimana sama gitu Gimana sama aja kita Alright Nah kalau udah puas sama garisnya Selanjutnya kita buat Semacam lekukan gitu Kayak Bagian bolongnya tengkora gitu deh Jadi itu kayak penghubung Antara Telinga ke giginya Atau Lebih tepatnya Mungkin Romba mulut kali ya Oke Bentuknya ya seperti video lah ya Sip Nah kalau udah selesai Bentuknya kayak tadi Jadi sehingga kita harus Isi Bagian-bagiannya Buna warna hitam Nah kalau udah siap Tinggal buat lagi Di sisi sebelah satunya lagi Tinggal isi bagian bibir Bagian agak dalamnya Dengan warna hitam Biar kayak ada You know shadow-shadow aja Kalau udah siap Selanjutnya kita buat Bagian paling seru Yaitu bagian Gigi Dari Tengkoraknya Ini bagian paling keren sih Dari semua You know Tengkorak-tengkorak things Oke Jadi kita tarik garis Dari bibir Ke Tempat rongga Tadi Di tengah-tengahnya Di dua sisi ya By the way Next kita bakal Buat bagian Gigi Nah jadi Pertama-tama kita Buat dulu kayak Garis-garis belahan gitu Anta gigi Kayak Pokoknya gambar gigi lah Ya guys lurus aja dulu Boleh Terus selanjutnya Kita buat garis Agak Melukur dikit Ya kayak giginya Kayak Bentuk tarik-tarik itu Tajam-tajam aja Oke Let's go Jadi hasilnya Harusnya sih kayak gini ya Oke Selanjutnya Di antara gigi-gigi itu Kita isiin Warna hitam Biar kayak ada Bayang-bayangan gitu Nah habis diisiin Nanti ditarik-tarik Atau Ngeblurkan Warna hitamnya If you get Warna hitam Of course Kalau mau Lebih jelasnya Liatin aja lah Videonya ya Susah juga Dijelasin Pake kata-kata Oke Pake kata-kata Nanti Apkokja Pake kata kita bakal ngebuat efek shade sedikit manja oke caranya ya kayak tadi ngeisi terus kita ngeblur pakai tarik-tarik gitu loh oke set tinggal yang hitamin lah area matanya pakai warna hitam nah jadi kalau aku sih yang daerah yang deket-deket mata gitu aku pakai eyeshadow warna hitam doang sih soalnya kalau pakai face paint agak-agak pedes manja gitu oke oke next kita tinggal tambahin kayak final detail gitu hitam koraknya dan di bagian pipi mata sama nanti ada bagian apa itu namanya dahi or ubrun-ubun no dahi dahi kali ya oke nah tadi detailnya itu nanti kayak di tarik-tarik gitu juga bikin shadow jadi nampaknya gak kaku-kaku banget gitu loh lebih realistic dan itu aja sih enjoy bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton